Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman saat tangan sehat bersih, selanjutnya kesehatan, terus datun channel ini di rumah saja. Oke, nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun android ternama, yaitu adalah Xiaomi. Dilansir dari berita online dari suara.com yaitu, Bahagian premium Xiaomi 12T Pro muncul di database email. Gajahnya yaitu, bocoran mengenai keberadaan Xiaomi 12T series berada pada kuartal ke-2 dan ke-2. Laporan terakhir mengungkap bahwa Xiaomi 12T Pro telah muncul di database email. Praktiknya akan menyesal segmen kelas atas, sehingga sama pun mengemas fitur premium. HP Xiaomi 12T Pro muncul di database email dengan bahan nomor model 2208-1212-UG. Laporan dari Xiaomi UI, smartphone anjar ini memiliki nama kode Dating. Xiaomi 12T Pro diremorkan mengusul sensor kamera 200MP. Perangkat bakal mengemas chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Xiaomi 12T Pro kemungkinan besar dapat tebut dalam waktu dekat. Battery 5GB akan disertakan dalam Xiaomi 12T Pro, bersama daerah dukungan untuk pengisian daerah cepat 120W. Ini akan memiliki panel OLED 120Hz, layar terbesar yang tersedia dalam kisaran harganya. Dikutip dari Kismu China, salah satu fitur menunjukkan dari perangkat adalah kamera dan ngepixel yang kemungkinan akan diproduksi oleh Samsung. Tampuran sebelum ini menyatakan bahwa Xiaomi 12T telah muncul di beberapa lembaga spesifikasi atau sertifikasi resmi, termasuk TKDN atau Indonesia dan FCC atau Amerika Serikat. Ponsel terdaftar di TKDN mempunyai dengan model 220721212AG. Xiaomi 12T Pro FG lalu sertifikasi dengan mengatungi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 38,20%. Kepulauan Xiaomi 12T di TKDN menjadi pertanda bahwa smartphone ini dapat masuk ke pasar Asia. Perangkat terdaftar dengan nomor sertifikat 3217-SJ-IND.8-TKDN-7-2022 pada 13 Juli 2022. Nomor model yang sama terlihat di FCC Amerika Serikat. Perangkat bisa meluncur ke Amerika Serikat, India, Indonesia, dan wilayah lain. Lekar bernama Mukul Sharma pernah membocorkan spesifikasi utama dari Xiaomi 12T. HP baru ini kemungkinan mengusung chipset Mediatek Dimensity 8100 Ultra atau Snapdragon 8 Plus Gen 1. Menurut Lekar, perangkat hadir dalam 3 varian memori yakni 8GB RAM per 128GB memori internal, 8GB RAM per 256GB memori internal, dan 12GB RAM per 256GB memori internal. Layar pada smartphone diharapkan membawa dukungan untuk kecepatan refresh 120Hz. Xiaomi 12T Series atau termasuk Xiaomi 12 Pro akan menyemarakan persaingan di Sekun Premium pada semester ke-2 2022. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk kecepatan ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu data dari produk Xiaomi, yaitu jelasin dari berita online dari suara.com, yaitu bahwa fitur premium Xiaomi 12T Pro muncul di database email. Terima kasih telah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tiba-tiba tombol loncengnya, agar selalu dapat notifikasi tentang update saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar selesai terkembang. Terima kasih.